Halo sahabat Kismis Manusia adalah makhluk yang paling sempurna dari makhluk lainnya Manusia diciptakan untuk bisa hidup berdampingan dengan makhluk hidup lainnya di bumi termasuk kaum jin Meski memiliki ruang dan waktu yang terpisah dengan jin Pada dasarnya mereka sangat dekat dengan manusia Bahkan beberapa dari mereka bertugas untuk menggoda keimanan manusia Dengan hinggap di anggota tubuh kita seperti pada aliran darah misalnya Taukah kamu bahwa jin juga ternyata memiliki tingkatan dan tugas yang berbeda-beda Berdasarkan dari berbagai sumber berikut ini 5 jenis jin yang sering berkaitan Erat dengan manusia Nah sebelum kita melanjutkan video ini Jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan aktifkan tombol lonceng notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan cerita misteri dari channel Kismis 5 Jin yang berdampingan dengan manusia 5 Jin yang berdampingan dengan manusia Salah satunya Al-Arwah Siusil 1 Jin Al-Jan Serupa dengan manusia Keturunan kaum Al-Jan biasanya disebut sebagai Banuljan Mereka ini adalah jenis jin yang kehidupannya hampir mirip dengan manusia Mereka memiliki jenis kelamin, agama, bisa makan dan tidur, dan lain sebagainya Jin Al-Jan atau biasa disebut Banuljan Merupakan penghuni pertama dari bumi sebelum kedatangan manusia dari ras Adam dan Hawa 2 Jin Al-Amir Suka menirukan manusia Jin Al-Amir bertugas menggoda manusia dengan mengikuti segala gerak geriknya Terutama saat beraktifitas Jin Al-Amir diketahui bertujuan ingin menggoda manusia dengan perbuatannya tersebut Jika Anda pernah merasakan ada orang yang sedang mandi, berlari, berjalan, bertepuk tangan Namun saat dicek tidak ada satu orang pun Maka bisa ditebak jika itu adalah perbuatan dari jin Al-Amir yang hendak iseng terhadap manusia Nomor 3 Jin Al-Ifrid Andalan para dukun dan tukang sihir Jin Al-Ifrid pasti sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari Jin Al-Ifrid biasanya digunakan seseorang untuk dijadikan kodam atau pembantu manusia Terlebih untuk para dukun, peramal, dan tukang sihir Al-Ifrid bertugas untuk merayu manusia dengan jebakan-jebakan muslihatnya Jin legendaris ini termasuk jenis yang paling banyak digunakan oleh manusia Tentunya dengan berbagai macam tujuan Jin Al-Ifrid kerap melakukan tipu daya kepada manusia Menghembuskan rayuan semu yang sangat halus dan penuh dengan jebakan Mereka yang terbuai makin tidak sadar bahwa perbuatannya telah melenceng dan jauh dari syariat agama Jin Al-Ifrid Jin Al-Irwah Penyamar yang ditakuti manusia Jenis Al-Irwah sangat ditakuti oleh manusia Makhluk Jin Al-Irwah dikenal sebagai Jin yang kuat dan usil terhadap manusia Keahlian utamanya yang tidak dimiliki oleh Jin lainnya adalah Bisa mengubah bentuk sesuai keinginannya Ini menjadikan keistimewaan Jin Al-Irwah dari Jin lainnya Ilmu ini kerap digunakan dengan beragam tujuan Kebanyakan hanya untuk usil dengan menakut-nakuti dan melemahkan iman seorang manusia Kadang para Jin Al-Irwah berubah menjadi kerabat dan sanak saudara kita yang telah tiada untuk mengecoh pandangan Nomor 5 Jin Assyaiton Sang Penggoda Sejati Hingga Kiamat Tiba Jin Assyaiton juga merupakan Jin yang menggoda keimanan manusia Hampir mirip dengan Al-Irwah Assyaiton merupakan golongan Jin yang bertugas menggoda aspek keimanan seorang manusia Dikatakan dalam Al-Quran mereka masuk dan berjalan melalui aliran darah Maka dari itu Assyaiton dapat dengan mudah masuk ke dalam hati manusia Membisikkan rencana jahatnya berupa kekafiran, kufur, dan dosa lainnya Sayangnya kebanyakan manusia lebih takut pada Jin Al-Irwah Daripada Assyaiton yang mempunyai daya rusak paling parah di antara jenis Jin lainnya Dunia Jin memang penuh dengan misteri Selain kemampuan kita sebagai manusia yang terbatas Alam gaib tersebut sangat dilarang untuk dimasuki oleh manusia Begitupun sebaliknya Cukup kita imani dengan baik Dan menghargai keberadaan mereka sebagai bentuk kebesaran dan kuasa Tuhan yang Maha Esa Percaya atau tidak semua tergantung kepada diri kita yang menyikapinya Namun ingat Selagi kita tidak mengganggu dan hidup berdampingan dengan mereka Maka mereka tidak akan pernah mengusik kita Dari kisah-kisah yang terjadi ini Hanyalah satu dari sekian banyak peristiwa yang terjadi di sekitar kita Banyak hal yang tidak kita pahami secara logika di dunia ini Namun bukan berarti mereka tidak ada Jika kamu memiliki pengalaman dan kisah-kisah mistis lainnya Tuliskan pengalaman dan komentar kamu di kolom komentar Salam Kismis Terima kasih telah menonton!